Intro Baik Mendengar penjelasan dari perwakilan Paslon Saya lempar kembali ke Bang Hesan dan Bang Kodari Nah mencambu juga pertanyaan sebelum jeda Ini narasi perubahan keberlanjutan Sudah terhitung berapa? 40 hari, 41 hari lagi jelang hari H Apakah masih laku untuk dijual dan dibeli oleh pemilik? Ya karena itu yang diingat ya Paling mudah kan Misalnya Mas Anies Muhaymin ya bicara tentang perubahan Maka yang dia sampaikan adalah perubahan-perubahan itu Yang paling mudah saya ingat Anda melihat mereka konsisten? Ada beberapa hal yang konsisten Misalnya harga-harga barang naik Ya masa mau dilanjutkan Itu kan harus diubah Tapi memang waktu debat kemarin Caimin sempat mengatakan bahwa Ada undang-undang cipta kerja Yang harusnya implementasinya Disegerakan, dipercepat Kalau saya nggak salah bicara begitu Saya agak kaget juga dengar Oh oke, kok dia bilang Omnibus Lawnya harus dipercepat Bukannya harusnya diubah ya Berkebalikan gitu ya Ya itu nanti mungkin Bang Bestari bisa jawab Tapi selebihnya menurut saya Anies Muhaymin konsisten dengan perubahan itu Oke Nah sebenarnya kalau di Prabowo Keberlanjutan ini jadi milik siapa nih? Sempat di sentil juga sempat oleh Mas Kaesan Soal katanya saya juga bingung nih positioningnya Mas Ganjar seperti apa Meskipun Mas Ganjar bilang Oh ya berproses makanya Biar kamu paham nggak bingung-bingung gitu Jadi ini milik siapa? Menurut saya memang paling cocok keberlanjutan itu Untuk Pak Prabowo Karena dia berlanjut terus Ikut di Philpres nih kan Itu yang pertama Makanya keberlanjutan Program pemerintahnya sekarang Iya tapi pertanyaannya Kalau melanjutkan Pak Jokowi Pak Wiadi Kalau Pak Jokowi itu kan nawacita Sementara Pak Brogibran ini Jadi astacita dikurangin satu Jadi tujuh? Jadi delapan Eh jadi delapan ya Harusnya sembilan jadi delapan Padahal kan katanya kalau keberlanjutan Ya sembilan ya sembilan aja terus gitu kan Nggak dikurangin delapan Nah apakah ada yang sudah berhasil gitu ya Dari sembilan itu Sehingga berkurang satu Dikurangi satu Oke Nah sementara penyempurnaan ya Penyempurnaannya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini cocok juga Karena Pak Mahfudnya ada di pemerintahan Sementara Pak Ganjar ini Dianggapnya kan anak ideologisnya PDI Perjuangan Sekarang kan makanya Ya bisa disempurnakan Hanya memang caratannya Yang disempurnakan itu yang mananya Itu belum tergambar dengan jelas kepada publik Sebab di era Pak Jokowi ini banyak yang belum selesai Jadi yang mana prioritasnya? Ya itulah itu Oke nanti dijawab Itu saja Pak Gensan? Ya Oke baik Pak Kudari silahkan Ya pertama begini Saya percaya bahwa teman-teman yang sudah lama ya Di dalam survei itu bertahun-tahun di dunia ini Dia menjalankan riset dengan metodologi yang benar Dengan metodologi ilmiah Turun lapangan dengan sebenar-benarnya Dan laporannya seperti mau di lapangan Soal bahwa Bang Eriko punya teori yang lain Ya itu hal yang lain lagi Itu yang pertama Yang kedua saya mau mengatakan juga begini Kita tidak mendengar statement-statement seperti ini Dari Bang Eriko dan kawan-kawan Waktu beberapa bulan yang lalu Mas Ganjar itu nomor satu Gak ada serangan-serangan semacam ini di framing dan seterusnya Soal survei ya Iya soal survei bisa dicek ke belakang Ketika Ganjar nomor satu apa ada tuh Lembaga survei yang diserang-serang begini sama Bang Eriko Gak ada sih ingat saya gitu loh Jadi mohon maaf ya Serangan Bang Eriko ini juga apa namanya Bias juga gitu loh Ketika Ganjar di atas gak diserang Ya sekarang kemudian gak diserang lagi Sekarang diserang Sekarang diserang gitu Itu yang nomor dua Yang ketiga Memang masyarakat kita itu Dalam setiap pertarungan Pada dasarnya itu cuma kembali kepada dua posisi saja Apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan Itu black and white tuh ya? Hampir-hampir black and white Nah makanya kemudian yang posisinya tuh gak jelas Sebetulnya kejepit dia di tengah itu Iya Siapa? Gak tau lah pokoknya Tiga calon lah pokoknya gitu kan Masing-masing silahkan mengidentifikasi diri sendiri Kalau kejepit apakah akan tetap masuk putaran kedua Atau tidak berbanding? Susah namanya juga kejepit Gak bisa lewat Iya Jadi pokoknya sebetulnya dua itu saja Nah siapa yang menang Sesungguhnya tergantung Biasanya itu kepada petahana Kalau yang puas kepada petahana itu besar Maka yang berpeluang untuk terpilih adalah Yang jadi petahana Atau berasosiasi dengan petahana Tetapi ketika kepada petahana itu rendah Yang berpeluang menang adalah penantang Atau perubahan Nah dalam Pilpres 2024 ini Kebetulan pada hari ini Tingkat kepuasan kepada petahana itu besar Sehingga yang asosiasinya paling kuat dengan petahana Teori saya ya gitu ya Itu lebih berpeluang untuk menang Soal satu putaran atau dua putaran Itu soal yang lain lagi Tetapi kan kita bicara hasil secara keseluruhan Baik ya Yang katanya kejepit kayaknya akan susah tembus Tapi matanya agak lirik-lirik Bang Eriko nih Wajar saja lah Dari tadi aja Mas Sudori sebut tiga Konstitusi hampir dilanggar Tiga prioritas ya kan Itu jejak sejarah Tidak bisa dihapus Ini saya harus perjelas ya Dari tadi saya diomongin Saya perjelas Konstitusi itu memang mengizinkan Untuk adanya gagasan perubahan Dan konstitusi kita sudah diubah empat kali Anda jangan ahistoris Anda jangan inkonstitusional Anda yang inkonstitusional Kalau mengatakan konstitusi tidak bisa dilupa Apalagi kita mau membahas mengenai hasil survei Jadi kita memalami saja Saya mengubah Saya tidak memasakkan diri Saya tahu betul Itu dikembalikan kepada MPR Soal MPR tidak melakukan perubahan Bukan salah saya Saya kan cuma mengusulkan Namanya rakyat Datang dari Pak Hukum Iya itu sejarah Soal gak ngasih yang kakaknya Sekarang saya harus menjelaskan Pak Udori baru berapa lama Pak Wihadi dengan Pak Prabowo Baru berapa lama Kami dari awal bersama-sama Pak Jokowi Itu jangan lupa Itu jelas Dan bahwa masyarakat puas terhadap Pak Jokowi Yes Dan disitulah kami ingin melanjutkan Tapi apakah sudah sempurna Mbak Afi Oh masih belum sempurna Karena itulah mau disempurnakan Ada 21 yang dilakukan Itu jelas Salah satu Tenaga kerja 17 juta UMKM Dan juga apa Digitalisasi Jadi jelas Tiga hal ini menjadi juga prioritas Dari 21 ini juga Jadi apa yang mau disampaikan disini Apa yang membedakan keberlanjutan dari Ganjar Mahfud Dengan keberlanjutan dari Prabowo Gibran Kami tidak hanya cerita berkelanjutan Tapi kami mau menyempurnakan Why Apakah pertumbuhan sudah lebih dari 5% Bisakah jadi negara maju di bawah 5% Atau maksimum 5% Tidak bisa Oh itu penyempurnaannya itu susu Jangan-jangan Empat sehat Lima sehat Lah kalau itu lagi disampaikan Lalu punya ada penyempurnaan Baik Pak Wihadi silahkan Jadi begini Kalau saya melihat hubungan Pak Prabowo ini Yang dikatakan oleh Bang Riko Baru Itu enggak juga Karena Yang membawa Pak Jokowi menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo Yang dulu udah ditolak sama PDI Perjuangan gitu loh Ya kan Itu kan ada hubungan yang tidak bisa dipotong begitu saja Justru mahal Pak Jokowi Saya paling paham Yang dibawa oleh Gerindra Adalah Pak Ahok Boleh kita Kita memanjakan Tapi itu Saya ada disitu Ya kan Saya ada disitu Pasti Jadi itu kan sudah ada hubungan disitu Nah Kemudian Kalau kita melihat sekarang ini adalah Kita dari awal sudah mengatakan Indonesia maju Sama dengan kabinet Indonesia maju Ini suatu keberlanjutan Dan penyempurnaan Dari awal Dari awalnya Oke Kalau dia kan enggak ada dari awal Barusan saja ini Tapi yang membedakan apa Biar clear lah Ini kan enggak usah Barusan saja Tapi sekarang penyempurnaan Ikut juga Kemudian Kalau kita tadi Sekatakan ini Oke Dan Pak Prabowo Kenapa Memilih seorang Cawapres Anak muda Karena kita sudah berbicara Masalah transformasi Ini adalah transformasi Dimana Pemberian kesempatan Kepada anak muda Untuk berperan Dalam pemerintahan Ini dicatakan oleh Gibran pada saat Mas Gibran pada saat Kemarin debat Terima kasih kepada Pak Prabowo Yang memberikan kesempatan Kepada generasi muda Untuk bisa dalam pemerintahan Jadi konsisten targetnya Adalah generasi muda ya Oke Baik Perubahan Iya Pertama Kami berucap Berucap syukur dulu Bahwa pada hari ini Koalisi perubahan itu Konsisten Kami tidak ingin merepot-repotkan Pak Jokowi Dia berada posisi mana Gitu Biarlah beliau itu Tetap sebagai presiden Mengurusi bangsa ini Iya Nah Kemudian Konsisten kah kita Pada perubahan Iya Perubahan adalah Satu Keniscayaan Pasti terjadi ya Sunatullah Oke Gak mungkin Di republik ini Kita lanjutkan-lanjutkan terus Harus ada perubahan Maka hadirlah Cak Imin Kemarin itu Di debat itu Menggaungkan juga perubahan Iya Tetapi Pak Anies juga Di sebelah sini Beliau adalah Dapat disebut Sebagai Tokoh perubahan ke depan Layak dipilih Untuk memimpin Republik ke depan Kalau melakukan perubahan Harusnya keluar dari kabinet Anies tidak ada di kabinet Salah Cak Imin kan ada di kabinet PKB Nasdem kan ada di kabinet Biar total Itu bukti konsistensi Bahwa kita Komitmen yang pertama Berkomitmen Bahwa akan mengusung Mengawal Pak Jokowi Sampai akhir Justru Kalau kita bertanya seperti itu Saya juga heran Lah dulu bertempur Kok jadi bersatu Tapi kan itu dari awal Sikap saja Itulah yang disebut Dari Bang Hesad Dan juga Mas Kodari Lalu apa yang bisa jadi Pegangan masyarakat Masih ada tiga debat Masih ada perjalanan Yang cukup panjang Tapi apa yang bisa jadi Pegangan masyarakat Untuk memilih Siapa yang berhak Menjadi pemimpin nanti Jadi kalau menurut saya Satu hal saja Mana diantara Capres-capres ini Yang Paling bisa Mengubah hidup Anda Menjadi lebih baik ya Pemilik suara ini Mengubah Memperbaiki hidup Anda Ini salah terus Jadi kalau memang Semuanya kan Anggapannya seperti iklan Bucaranya baik-baik semua Tapi yang mana yang sebetulnya Kami butuhkan Itu saja yang dibuat Pegangannya sederhana itu Ini kan tiga paslon ini Sebetulnya Kingmaker-nya beda-beda ini Ini semua Pak Surya Palo Prabowo Gibran itu Pak Jokowi Ganjar Mahfud itu Adalah Ibu Mega Nah liatlah diantara tiga itu Anda mau milih siapa Oke baik Tepuk tangan untuk Para nasib kita Terima kasih banyak Ini sudah hangat di tahun baru ya Terima kasih banyak Bapak-bapak untuk Diskusi kita yang menarik Pada malam hari ini Dan juga pemirsa Satu atau dua putaran Pitpress bisa saja terjadi 14 Februari menjadi Hari pembuktian ya Apapun taktik yang dilakukan Oleh tiga kandidat Satu hal yang harus Dipatukan adalah Kejujuran dalam berkompetisi Biar rakyat yang menilai Dan rakyat menentukan Pandung Demokrasi undur diri Selamat tahun baru Selamat malam Sampai jumpa Selamat malam Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton